Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga bang dan kururadi aku sehat-sehat selalu Amin Bang, saya ingin bertanya Bagaimana caranya agar masukan yang kita berikan kepada seseorang yang memegang suatu jabatan atau punya kewenangan itu mudah diterima karena tak jarang kita memberikan masukan yang itu baik untuk diterapkan tetapi belum tentu itu dapat diterima oleh orang yang mempunyai kewenangan sehingga pada akhirnya langkah yang diambil justru sesuatu yang bertulak belakang dengan kebaikan yang diharapkan mohon jawabannya, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb apabila kita dalam satu lingkungan pekerjaan, lingkungan industri atau lingkungan organisasi sebetulnya itu digerakkan dengan tujuan yang sama pasti dong dengan tujuan yang sama kenapa? visinya sama misinya sama gitu harusnya kita hendak menyampaikan sesuatu, landasi itu pakai itu karena kita misinya begini, kayaknya gitu sepertinya gitu saya punya saran nih yang akan bisa menunjang visi itu atau ada nilai-nilai di perusahaan ini, di organisasi ini nah saya mengambil nilai ini nih Pak kalau di abang kan ada jujur, tafakur, akur gitu ya itu diambil tuh jadi orang itu kalau menyampaikan sesuatu tidak lepas dari nilai-nilai budaya perusahaannya nah itu yang jadi landasan supaya nanti kalau dia nolak merasa bahwa yang ditolak itu adalah perusahaan jadi kita berbicara bukan sebagai individu tapi yang dipegang itu adalah visinya misinya gampangnya gini deh Kak Hakim kalau saya ngomong, eh ini loh ada hadis Rasulullah begini orang itu bukan lihat abangnya kan lihat siapa dong? Rasulullah lihat Rasulullahnya gitu jadi pakai pengungkit kalau tidak pakai faktor pengungkit, kita ngangkat itu berat tapi kalau ngangkat pakai pengungkit, pakai dongkrak itu kan enteng ya nah gitu, jadi faktor pengungkit, yuk kita gunakan kalau di organisasi gunakan sesuai dengan arahan siapa gitu kemarin arahan Bapak Presidi, apa Bapak Direktur kan begini gitu ya atau Pak Manajer kan begini nah ini arahan ini sesuai gitu semoga bisa dipertimbangkan jadi catut perusahaan bila perlu visinya, misinya, atau nilai-nilai atau kepada orang yang di atas dia yang harusnya lebih berwenang kita catut itu, itu yang sebagai sohihnya tadi kesohihannya disampaikan gitu sehingga dia tidak berani nolak kalau dia nolak, dia berhadapan dengan siapa tuh? ya bukan dengan dirinya kan tapi dengan manajer yang kemarin ngomong atau dengan perusahaannya jadi kalau kita komplain nanti dia kalah gitu kalau nanti berdebat itu kalah gitu ya jadi jangan kita menggunakan secara individunya gitu lah yang kedua Kang Hakim caranya kalau saya tetap di organisasi itu maka itu kan namanya hubungan tadi hubungan organisasi pekerjaan maka tidak mudah atasan menerima input-input atau ide-ide dari bawahan tadi abang katakan keluarlah sejenak gitu nanti pas pulang kerja gitu nah ini kan temen nih gini-gini gitu atau main ke rumahnya ngobrol di rumahnya jadi bukan dalam lingkup pekerjaan itu lebih gampang diterima gitu dibanding kalau dia di kantor kan gengsi di kantor saya pakai dasi kamu enggak misalnya gitu ya saya manajer pakai dasi kamu enggak itu sulit diterima tapi kalau di luar kantor kan udah ada nggak pakai dasi pakai kaos oblong yang sama gitu ya dan itu lebih gampang diterima insya Allah